Terima kasih ada masih bersama kami. Pemirsa, mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini dilakukan setelah sang mantan KADES kedapatan merusak kantor desa beberapa waktu lalu. Mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, bernama Achen, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Setelah merusak kantor desa beberapa waktu lalu oleh Polsek Arut Utara. Tersangka Achen dijerat pasal pengerusakan oleh penyidik Polsek Arut Utara setelah dilaporkan aparat desa Sungai Dau. Sebelumnya tersangka Achen dalam rekaman video amatir terlihat mengamuk dan memecahkan kaca kantor desa pekan lalu. Enam kaca jendela kantor desa dan kaca kantor BPD dihancurkan dengan menggunakan batu. Pada saat kejadian, ada anak kecil di dalam ruangan kerja kaur yang merupakan anak dari salah seorang kasih. Beruntung pecahan kaca tidak mengenai anak tersebut. Jelaskan, untuk perkara saudara Achen yang kita terima, kita lakukan kompleksan dari enam saksi yang telah kita lintai keterangan, menyatakan bahwa tersangka saudara Achen melakukan pengurusan tersebut seorang diri. Jadi kami dari kepolisian menjadat pasal 406-1 dengan ancaman dua tahun, lapan bulan. Sehingga saudara Achen ini tidak kita lakukan penahanan, tapi kita wajibkan untuk Senin sama Kamis wajib lapor ke Polsek. Mantan kepala desa ini melempar jendela kaca kantor dengan menggunakan batu belah. Pengurusakan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan oleh pelaku pada tahun 2019 lalu. Namun pada saat itu dilaporkan tidak ada penanganan oleh pihak kepolisian Polsek Arututara. Kami itu di kantor desa itu yang ada pada saat itu dua orang laki-laki, yaitu saya sebagai sekretar desa dan ketua WPT dan dua orang perempuan. Beliau yang atas nama Pak Achen datang ke kantor desa menanyakan siapa sih yang memasang kabel lampu PLN. Siapa yang menyuruh itu yang ditanyakannya. Saya bilang yang memasangnya adalah PLN sendiri, seperti itu. Dan tiba-tiba Pak Achennya langsung ke arah kantor WPD dan melempar kantor WPD. Dan juga dua buah kaca kantor WPD yang dilempar. Langsung beliau ke belakang melempar ruangan kasih kawur hingga memasahkan dua kaca di sana juga. Dan ke depan yang terakhir itu ya di ruangan kepala desa sendiri kaca jendelanya langsung dilempar dipecahkan oleh beliau. Ini adalah merupakan kejadian kedua kalinya. Saudara Achen mantan kepala desa Sungai Dau melakukan tindakan pemecahan kaca yaitu pada tahun 2019 pada zaman BG Gusti Suherman. Dan ini yang kedua kalinya. Jadi langkah selanjutnya diambil dari pihak desa. Langsung pada saat hari kejadian pihak desa melaporkan kejadian ini ke Polsek Arut Utara. Tidak ada korban jiwa pada saat kejadian, namun pihak desa belum bisa menaksir kerugian yang ditimbulkan oleh oknum kepala desa tersebut. Di Pangkalan Bun, Keputian Kota Warin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainyus melaporkan.